Dan sebelah sana ternyata hutan dulu ya, itu ada satu rumah sebelah sana nih, rumah terpencil. Nah, ketung-tung, lebet lemburnon ya teteh? Apa? Lebetnya ke lemburnon ya? Iya, mas pangarai. Oh, pangarai kayaknya. Oh, pangarai. Oh, pangarai kayaknya. Akhirnya dulur ya, disini mas subur sekali. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pucuk Ibu Ncamis. Abah sedang berada di Kecamatan Panyalu. Tentunya ya desanya sama parah ini untuk blok kampungnya, kalau tidak salah pangarai, sahabat ya. Kita coba berjalan ke arah sana, sahabat ya, melihat suasana alam pedesaan yang begitu indah. Masya Allah. Enak kun, sahabat ya. Jadi airnya curcor sini. Dan padinya memang lagi sedang indah-indahnya, sahabat ya. Kita coba ke arah, naik ke arah atas, sahabat ya. Nanti kita coba eksplor untuk sekitaran sini. Ada sungai yang dulu itu legend sungainya ya. Mudah-mudahan tidak kering, karena memang beberapa minggu kemarin ada hujan, tapi sekarang kok kemarau lagi, sahabat ya. Lihat airnya dulu. Masya Allah. Kita ke arah atas, sahabat ya. Jadi, dua minggu kemarin teh hujan, sahabat. Petani sudah pada bergembira. Eh, sekarang malah terik lagi mentarinya. Tahu ini jalan kemana, sahabat ya? Apakah memang ke perkampungan atau ke perkebunan, sahabat ya? Kita coba aja. Lihat, berjalan. Oh, ternyata ke kebun, sahabat ya. Jadi, depannya itu pertanian dulu, ya. Insya Allah. Pengennya ke atas dulu, ya. Jadi, memang untuk rumah-rumah itu berjauhan, sahabat. Itu satu rumahnya, tuh. Ini satu. Yang itu mas semi-permanen, ya. Yang ini masih udah permanen. Kita coba naik, sahabat ya. Mudah-mudahan ada perkampungan di atas. Insya Allah. Dan itu adalah gugusan gunung bitung di depan. Mungkinnya cuma pesawahan doang, ya. Kita mudah-mudahan menemukan perkampungannya. Airnya dulur, ya. Aduh. Oh, terus ke atas, sahabat ya. Jadi, memang area persawahan, mohon maaf. Ini kalau goyang-goyang. Kita terus ke atas, sahabat ya. Jadi, setelah kita menginjak di sini pun, walaupun di depan sawahan, kita dapat referensi ke mana kita nge-plog menuju perkampungannya, sahabat ya. Airnya dulur, ya. Dan itu, sahabat. Tuh, ada mobil lewat, ya. Tuh, bentar. Itu adalah jalur yang menghubungkan antara Kecamatan Panyalu menuju Panawangan, sahabat ya. Airnya, sahabat ya. Walaupun memang sawah ini di ketinggian, ya. Airnya subur, ya. Tuh, ternyata dulur untuk perkampungannya ada di seberang sana, sahabat ya. Seberang sana, ya. Apakah nanti kita menuju ke sana atau ke mana, sahabat ya. Dan itu ada rumah satu, sahabat ya. Dan itu juga perkampungan, dulur ya. Jadi, memang untuk kampung ini, ya. Pesawahan ini memang berada di lingkaran perkampungan. Dan memang, sahabat Pucuk Ibu Ciamis, sebelah sana pun ada perkampungan, ya. Jadi, memang perkampungan nantai terselip di antara rimbunan pohon. Dan itu ada jalan satu jembatan tradisional menghubungkan satu rumah itu, ya. Ada satu rumah terpencil, sebelah sini terhalang pohon kelapa. Dan kita coba arah perjalanan ke arah depan, sahabat ya. Masya Allah. Kita, itu jalur sebelah sana ya. Kita ke sebelah sana. Kita coba menuju ke sebelah sana, ke jalan. Itu ada beberapa rumah. Kita coba eksplor untuk sebelah sini, sahabat Pucuk Ibu Ciamis. Masya Allah. Baru tahu bahwa di sini memang piunya untuk daerah Pangarai. Yang ke sana Cigintung. Dan ke sebelah sana. Suka jadi, suka jaya, sahabat ya. Kita coba eksplor dulu sebelah sini. Masya Allah. Indah sekali dulurnya. Kesawahannya. Sambil eksplor kesawahan, kita menuju ke perkampungannya, sahabat Pucuk Ibu Ciamis. Dan sebelah sana ternyata hutan dulu ya. Itu ada satu rumah sebelah sana ini. Rumah terpensil. Nah, ini rumahnya, sahabat ya. Jadi, mungkin suatu saat kita upload dulu ke sebelah sana. Kita lanjut saja untuk perjalannya. Kesebelah sini, sahabat ya. Menuju arah sebelah sana. Ikuti perjalanan, abah. Mudah-mudahan kabarnya untuk di siang hari ini, sahabat ya. Pada baik selalu. Tetap jaga kesehatan, karena memang kesehatan yang utama, sahabat ya. Pengennya ke kampung itu. Tapi, nantilah kita cari jalan, sahabat ya. Kita jalan dulu ke sini. Mencari itu, perumahannya. Sampai kemana. Apakah memang ada jalan. Memang itu jalur, sahabat ya. Jalur alternatif antara Panjalu Panawangan, sahabat ya. Akhirnya di sini. Berarti memang ada irigasi sebelah sana, sahabat ya. Lihat terus, lewat sini. Kita cari jalan ke sebelah sana, sahabat ya. Pemandangannya epik sekali, sahabat ya. Itu ada perkampungan di bawah gunung gitu. Dan itu untuk rumahnya memang kelihatan banget sebelah sana. Kita terus lanjut. Terima kasih telah menonton. Kita terus berjalan, sahabat. Bucudibun Jamis. Tuh, banyak petani yang lagi ngoyos. Tunggara met. Ada, bukan banyak ya. Di sebelah sana ada yang ini sayuran, sahabat ya. Kita cari jalan keluar. Tapi belum ketemu ya, sahabat ya. Perkampungannya memang di kaki-kaki gunung ya. Di lereng-lereng seperti itu, sahabat ya. Kita terus berjalan. Kita coba cari jalan keluar, sahabat ya. Masya Allah. Ada satu rumah sebelah sana ya. Kita coba ya. Sambil nanti kita ke atas eksplor. Untuk alamnya sebelah atas, sahabat ya. Kemana ini jalannya. Masya Allah. Enakkin asli ini. Nah, itu rumahnya udah kelihatan, sahabat ya. Padahal sering lewat sini, sahabat ya. Baru pertama kali ini. Apa bisa eksplor untuk daerah sebelah sini. Daerah Pangara ya. Apa-apa yang memasuk Cibatuh ini. Mohon koreksi. Yang tahu, sahabat. Ini masuknya kecamatan Panjalu, dulu ya. Oh, ke sini jalan ini. Jalan akses ke rumah ini. Itu rumahnya di atas, sahabat ya. Dan di belakang itu adalah jalan, dulu ya. Nah, air selokannya. Bentar motor lewat, sahabat ya. Jadi air selokannya jernih sekali. Dan itu kelihatan. Abis nyuci, sahabat ya. Kita coba nyebrang. Karena untuk menuju ke rumah sana. Harus lewat selokan ini, sahabat ya. Masya Allah. Ini dulu, rumahnya. Jadi rumahnya memang menghadapi sawah, sahabat ya. Kita sambil lewat saja. Enak kan dulu, Rih. Sejuk asli sebelah sini. Masya Allah. Oh, jadi rumahnya memang berada di pinggir jalan, sahabat ya. Itu ada poe opak lagi. Nah, ini mah bunga buah naga, sahabat ya. Kalau ini opak dulu, tuh. Miping. Makanan abis. Lanteng. Makanan abis. Kita coba naik ke arah sini sahabat Pujuk Ibu Ciamis. Jadi memang untuk suasana alam di sini mah, ya memang begitu asri sahabat ya. Airnya masih curcor, bahkan kelihatan padi yang ini pun subur sekali dulu ya. Bungannya punya, ya cahainya di paling mana ibu? Di paling mana cahainya ibu? Ini di warung dua. Oh, alhamdulillah. Lebet lemburnon ya? Lebetnya ke lemburnon ya? Iya, Pak Pangerai. Oh, Pangerai kayaknya. Tuh dulu, jadi abah ngeprates sahabat Pujuk Ibu Ciamis memang di daerah Pangerai. Di Pangerai tadi di warung dua. Oh, Cibatu? Warung dua. Kepaling di itu warung dua. Oh, mohon. Dugi ke perbatasan sadewata pengintennya? Ini pasawahan, mas. Ini pasang lunggu gitu. Oh, kalungguhan. Ini pasang lungguhan. Upami iya pribadi, teteh? Iya, pribadi. Oh, ini kagungan tetehnya. Teteh tiba-tiba di mana itu dia? Tiba-tiba di mana, teteh? Tiba-tiba di mana, teteh? Oh, pangarah. Itu penginten teh juju paling ditutupnya? Oh, mohon. Rencangan sekolah, teteh. Ticil dulu gak, bimata? Teteh? Tuh, dulu. Kangguh Youtube, ibu, teteh? Lah, biasa. Teteh pada ayah, teteh hiburan. Tuh, dulu. Saya dicayi, nateh menik. Wah, ya, mah. Bener sugema. Tapi pas halodoh garing, teteh? Mohon, mohon. Alhamdulillahnya. Jadi, belum minu itu. Selamat menikmati. Nah, sahabat, pucuk ibu ncamis. Kita berasal dari sebelah sana tadi. Tuh, ibu-ibu masih kelihatan ya. Tuh, gunungannya, sahabat ya. Kita akan coba ke daerah sebelah sini, sahabat ya. Nanti muter dan kembali lagi ke perkampungan. Yuk, ikuti perjalanan abah. Siapkan dulu kopinya. Siapkan dulu cemilannya, sahabat. Mudah-mudahan ada jalan sebelah sini. Tidak terlalu terjauh ya. Tuh. Oh, mungkin sungai ke bawah mah dulur ya. Bentar. Sungai. Kemana akses jalan kita? Kalau tidak ada jalan, kita kembali lagi dulu ya. Tuh, ke bawah. Jadi, kelihatannya memang tidak ada jalan, sahabat ya. Insya Allah. Tapi kita coba ya. Misalnya recalatnya pagi-pagi kalau nge-plom teh ini. Lairnya dulu. Herang. Ada enggak jalannya ke sebelah sini ya. Ada mungkin ya. Nuh ada ya, sahabat ya.